Halo guys bertemu lagi udah beberapa hari ya gak apa kita ya teman-teman gak bikin video maklumlah lembur aku kerja guys itu aku pulang hampir sampai rumah itu jam 9 malam lah teman-teman lembur asli lembur pulang malam guys jadi gak sempat bikin video kan guys tapi enaknya lembur di jepang itu ya digaji guys biasanya kalau lembur di jepang itu kan satu jam itu kan kalau biasa itu kan gajinya seribu ataupun seratus ribu lah seratus ribu rupiah kalau biasa tapi kalau lembur dia 25% tambah dari gaji guys jadi seratus dua puluh lima ribu lah kalau lembur satu jam satu jam di jepang ini guys itulah aku ada lembur empat hari udah lembur mungkin senin juga lembur lagi itulah dia guys tapi ya syukurin lah lembur ada pemasukan lebih tapi minusnya susah bikin video teman-teman jadi aku kali ini mau bikin video guys kita bikin video belajar bahasa jepang teman-teman kita bikin belajar bahasa jepang oke guys ikutin endra story ini pengganti kipas angin ini guys biasanya kalau di musim panas kipas angin kan untuk penyujuk dan AC tapi sekarang udah di musim panas eh di musim dingin pemanas lah ini bisa muter-muter teman-teman muter dia kesana kesini aduh panas sekali kesana kesini sama dia inilah dia penangkalnya kalau negara jepang kalau musim dingin guys gak akan kedinginan ada-ada aja tingkah orang ini menciptakan sesuatu benar-benar kayak Doraemon lah guys panas sekali pun terlalu panas guys oke ikutin endra story sayang oke guys langsung aja dan sayang your phone sudah datang iphone my iphone kapan mau ambil besok besok boleh besok oke jadi besok oke aku mau masak mau masak guys my iphone my iphone iphone ku udah datang teman-teman hampir hampir sebulan lebih ya nunggunya eh sebulan lebih gak sampe lah sebulan maksudku hampir sebulan juga nunggu iphone nya nih guys baru datang besok besok disuruh harganya gak ada bunga senang kali aku senang kali aku tapi bingung oke lah guys besok kita ambil teman-teman kita ambil iphone oke lah ini tutup aja lah ini belajar bahasa jepangnya nanti aja lah guys kita tunggu iphone ini aja lah aku bantuin lah istri ku masak ya kan apa baik-baikin baik-baikin ya kan teman-teman udah dikasihnya aku iphone ya kan walaupun kredit bantuin lah ya kan oke guys sampai ketemu besok lah kita ngambil iphone tentang iphone lah ini belajar bahasa jepangnya kita tunggu dulu teman-teman oke guys sampai jumpa besok guys selamat pagi teman-teman tapi apapun ceritanya sebelum aktivitas ngopi lah ya kan biar gak selek ya kan oke oke guys langsung aja kita berangkat penasaran aku ya kan cumananya bentuk iphone nya ini ya kan guys sampai lama nunggunya sebenarnya udah ada ya dijual tapi beli cash kalau kita kan belinya kredit tapi kreditnya sama harga teman-teman itu kalau di jepang ya misalnya harganya 20 juta misalnya kan kita kreditnya per bulan gitu sampai 20 juta ya mendingan kredit kan guys tapi ada juga yang cash teman-teman tapi kalau mau cepat cash kalau mau lama seperti aku ya nunggu lah namanya kredit sabar-sabar lah dan ini kita sudah menuju ke sana teman-teman ayolah aku udah penasaran kali nih cumananya iphone-iphone ini mampus istriku pun gak senyum pas aku bicara banyak lah nanti yang ngomentor ini istrinya kok gak senyum mampus laku ini guys lagi fokus ya dia nyetir ya teman-teman senyumnya dia dia orangnya orang tukang senyumnya guys tapi lagi fokus ini kok bisa lah pas kali aku bicara gak senyum kok istriku ah bikin masalah aja kau sayang ah dan inilah dia tempatnya teman-teman namanya josin josin ini dia tempat apalah ya tempat jualan barang-barang elektronik teman-teman semualah disini oke lah langsung aja lah kita masuk guys udah gak sabar aku iphone 15 sekali seumur hidup ini walaupun kesatnya gak tau diri ya kan maafkan aku lah mak kalau kau nonton kesan ini maafkan lah kesannya gak tau diri tapi cumanalah udah ini keadaannya akan dinikmatilah dijalanin lah iphone 15 ini guys wakaknya gak ada lawannya nih paling tinggi 15 kan mana ada 16 ops itu dia guys tapi belum berani aku nyentuh istriku masih apa nih ngisi-ngisi data teman-teman ini dia udah aku teropeng dia guys udah main mata aku sama istriku guys udah gak sabar kali tapi ngisi datanya nih lama kali teman-teman inilah orang Jepang ini sampai lama kali nanti nih ini istriku nih masih diterangkan lah peraturan undang-undangnya apalah semualah guys isi dokumen inilah itulah lama lah pokoknya teman-teman sampai perfect kali sampai bosan aku sampai jalan-jalan aku nengok-nengok tipi sebesar gajah gak ada yang kecil tipinya besar-besar semua inilah dipideokan istriku pasti si Biawa ini bosan pikirnya iya bosan kali aku lama kali disuruh lihat contoh sama stopnya inilah dia katanya is takut aku megangnya gemetaran aku gemetaran aku ini teman-teman iphone 15 ini paling tinggi mana ada 16 pokoknya tinggi kali lah stopnya aja sampai pakai lap-lap gitu pakai ken lap gitu di lap-lap gitu aku megangnya pun masih ragu ini walaupun ini milikku tapi dipaksa istriku pegang lah katanya foto dulu iyalah aku bilang malu-malu ini malu-malu kucing malu-malu tak kucing ini gaya aku lah ya dinikmatin aja lah teman-teman orang kredit kok ah gak apa-apa lah bukannya konten kalau konten-konten iyalah gak tau diri kali masih susah di kampungku sana kok orang apa family kok langsung gini ya kan tapi ini kreditnya gak apa-apa lah apa sekali-sekali lah kan seumur hidup ini teman-teman inilah hp paling jago dalam hidup klo guys dan sudah selesai prosesnya guys ya senang kali aku nih yes elah langsung apa cari aksesorisnya aksesorisnya pun kejam-kejam disini teman-teman kalau disini beli hp gak ada dipasang-pasangkan guys pasang sendiri install sendiri kalau kita kan gak kan ada servisnya dipasangkan aplikasi ini dimasakkan gitu kan kalau disini gak ada inilah beli apa nih beli kondomnya apa namanya sarung-sarungnya itu supaya jangan lecek dia untuk peralatan aksesorisnya aja harganya berapa ini 200 ribu 300 ribu mak mahal juga ya untuk iphone iphone 15 guys 15 pro harganya 200 ribu lebih guys itu hampir 200 ribu lah 1.990 yen kan mahal ya casingnya aja itu loh apa istilahnya itu sarung-sarungnya supaya kalau jatuh gak lecet ini yang ini aja lah yang murah-murah aja lah istriku aku bilang yang murah-murah aku beli teman-teman 200 ribu sekian itu casing ini apa lagi nih kacanya supaya jangan gores anti gores berapa lagi nih 200 2.280 yen berarti sekitar 250 ribu janganlah yang murah aja istriku ini aja lah ini aja lah berapa nih 200 ribu beda 30 ribu memang ya kan tapi kan gak apa-apa lah yang murah-murah aja lah udah hp-nya mahal ya pelan-pelan penanti aku megangnya habis itu habis kaca masuklah kami apa kaca kamera kaca kamera ini pun mahal-mahal mahal-mahal semua guys berapa ini hampir 200 ribu juga ih kok gini ya kok gak simple kayak hp-hp cina android-android kok banyak kali permintaan-permintaan iphone ini ah nanti masalah ini sama aku ini enggak ah inilah dia sampai banyak kali ada juga habis juga sejuta habis juga sejuta untuk aksesorisnya guys mahal ya gak apa-apa lah sekarang sekali teman-teman dan nunggu pembayaran teman-teman inilah kita nunggu pembayaran guys kalau aku lihat tadi harga aslinya hp ini tadi di stroknya itu teman-teman lebih kurang 20 juta lah hp ini guys iya lebih kurang 20 juta guys uh kejam juga ya dan inilah dia teman-teman wah senang kalah aku ini senang tapi bingung di apa aku di di ejek-ejek in istriku aku di bulinya langsung lah pakai katanya langsung lah aku bukakan ah mas ah nantilah malu aku aku bilang bukalah katanya ah malu aku aku bilang di kameranya aku buka ah malu aku nantilah aku bilang guys cuman ini ya ini makanya cuman nanti ini dipegang-pegang gitu ya guys atau kan atau nanti dimasukkan ke kantong gitu atau dipegang-pegang dia nanti terus atau di kantong gimana ya oke teman-teman udah kita dapatkan permainan itu guys inilah yang kita tunggu-tunggu itu guys dan sampai sekarang nih sekarang ini aku senang tapi bingung inilah senang tapi bingung guys senangnya wah harga hp hampir 20 juta lebih kurang 20 juta lah harga hpnya kan guys bingungnya cara pakenya cuman apakah gini-gini aja nya apanya maksudnya ini belum mengerti aku maksudnya ini teman-teman harus cuman pake iphone ini senang dan bingung lah ini inilah yang ditunggu-tunggu guys yang namanya kredit kredit kita bayar per bulan teman-teman bayar per bulan kita ini tapi kalau mau cash ada kalau mau cash udah keluar dia yang bulan yang lalu udah bisa kita dapatkan kalau bayar cash tapi kan di jepang itu bayarnya kredit sekalian bayar per bulan uang internet lah gitu teman-teman cuman ini udah gini aja megang-megangnya iphone ini ya aku ikutin aja lah teman-teman kemajuan permainan jaman ini ya kan pake iphone katanya pake walaupun sebenarnya apa ya gak 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 kali lah bagi aku kan teman-teman ya bagi aku ya hp-hp biasa pun yang penting ada kamera videonya udah mantep kali ya kan guys karena udah terbiasa udah terbiasa mulai dari kecil udah hidup miskin ya kan dapet hp yang untuk untuk hp dipegang-pegang seharga 20 juta lebih kan itu wow itu bagiku itu pertama kali seumur hidup walaupun ya cuman ya gak terima ya tapi namanya udah kemajuan jaman di jepang ini terutama ya tinggalkan guys ya diikutin lah gak usah kita ibaratnya munafik-munafik ataupun gak usah lah yang lain-lain diikutin aja selagi kita mampu apalagi cuman bayarnya kan kredit di jepang ini ya gak apa-apa lah guys diikutin lah biar pernah ya kan biar pernah masa hp-hp-hp apa semua ya kan biar pernah guys dan di jepang dia sistem kreditnya itu ke apa ya ke perusahaan internet guys kalau kita di Indonesia itu kan misalnya ada telkomsel excel halo kan gitu kan guys disini juga jadi kita di jepang ini kalau mau kredit hp pergilah kita misalnya contoh ya contoh kayak excel atau telkomsel kita beli handphone ke telkomsel tapi kita harus beli paket internet misalnya 2 gigi atau 3 gigi bayarnya per bulan guys sekalian juga bayar per bulan biaya hp-nya seperti aku kan inilah iphone ini kan dibeli per bulannya itu aku harus bayar 300 ribu kalau rupiah dan bayar 100 ribu dan bayar 100 ribu per bulan untuk biaya internet 3 giga guys jadi aku per bulan itu bayarnya 400 ribu rupiah lah teman-teman selama 2 tahun 2 tahun ya 2 years selama 2 tahun guys itulah yang aku bayar tiap bulan teman-teman dan nanti kalau sudah selama 2 tahun hp ini kembali dikembalikan ya dikembalikan tapi kalau mau kita lanjut lagi gak apa-apa karena kan bayar normalnya untuk dia mencapai harga hp sebenarnya kan harus 4 tahun guys barulah bisa tapi kalau misalnya kalau 2 tahun dia masih setengah harga dan itu harus kembali hp yang kita beli ini teman-teman itulah disini tapi kalau kita mau meneruskan boleh ataupun kita mau mengganti iphone berikutnya contohnya iphone 17 2 tahun yang lagi udah rilislah iphone 17 kan kita boleh tukar hp nya boleh kita tukar iphone 15 ini ke iphone 17 guys gitu dia sistemnya teman-teman disitulah disinilah seperti itulah disini guys jadi semua kebanyakan kredit kalau cash ada juga yang cash tapi lebih enak kredit lah karena gak ada bunga-bunganya teman-teman berapa harga hp ya segitulah dibayar tapi bayarnya per bulan gitu guys dan itulah aktivitas kita tentang iphone-iphone ini guys kalau ada kata-kata yang salah ya maaf lah teman-teman maaf lah kalau ada kata-kata yang salah ya guys sampai jumpa di endra story dan buat subscriberku yang lagi sedang hamil ada ya subscriber kita ngidam dia untung dia ngidamnya sama endra story kalau ngidamnya sama artis ternama mampus minta di ucapin gitu yang bernama mbak evi ya mbak evi selamat ya mbak evi ya atas kehamilannya semoga lancar-lancar lah semua ya kak evi ya dan suami juga semangat itu aja lah dia oke terima kasih dan sampai jumpa bye-bye 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 selamat menikmati